Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini ya guys ya Dengan cara klik like dan share video ini guys Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail yang udah kalian lihat ya guys ya Di video kali ini, gue bakalan bahas dan kasih tau ke kalian lagi Updatean modul gaming non-root briefon terbaru lagi ya guys ya Oke, jadi buat modul gaming non-root yang gue bahas di video kali ini Adalah updatean terbaru dari modul gaming non-root performance tweak Buat versi terbarunya, versi 4.6 revived ya guys ya Dan buat developer modulnya adalah real jawa guys Oke, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya ya guys ya Buat link downloadnya itu, gue simpan di kolom komentar video ini ya guys ya Oke, jadi sebelum kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya Buat fitur-fitur atau kegunaan dari modulnya Kalian bisa cek atau lihat di screenshot-an ini terlebih dahulu Nah, jadi disini itu adalah full fitur ya guys ya Dari modulnya Disini itu ada fitur smooth gameplay, smooth UI, fps stabil, stabil performance, CPU-GPU boost, dan lain-lain ya guys ya Dan seperti biasa guys, buat semua modul gaming non-root yang gue bahas di setiap video gue ya guys ya Itu semuanya udah gue review atau udah gue coba terlebih dahulu ya guys ya di HP gue guys Nah, buat modul ini gue udah uji tes performa HP gue ya guys ya Buat bermain game menggunakan modul ini guys Dijamin ya guys ya, buat fitur-fitur dari modul ini tuh gak gimmick ya guys ya Modul ini tuh sangat ampuh sekali guys Buat menstabilkan FPS, mengatasi frame drop, dan juga untuk mengurangi lag saat bermain game Kalian bisa coba dan buktiin aja sendiri di HP kalian masing-masing ya guys ya Oke, kalau udah disini langsung aja guys, kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya Let's go Oke guys, disini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorial pemasangan modulnya Jadi kalau kalian udah download ya guys ya, buat bahan zipnya Namanya itu performance non-root 4.5-revivered.zip Nah, ini buat bahan zipnya langsung aja kalian ekstrak aja terlebih dahulu Nah, selanjutnya disini buat folder hasil ekstraknya ya guys ya, yang namanya itu performance Langsung aja kalian potong atau kalian salin aja guys Ke memori perangkat ya guys ya, atau ke device torek Nah, kalian paste aja buat folder performance-nya ke sini ya guys ya Dan disini kalian cari aja buat nama foldernya tadi itu performance guys Nah, yang ini ya guys ya Nah, disini selanjutnya kalian masuk aja ke dalam foldernya Nah, disini gue mau kasih tau ke kalian dulu ya guys ya Buat modul ini itu, untuk pemasangannya Kalian itu bisa menggunakan aplikasi Breven ataupun aplikasi LADB aja ya guys ya Nah, jadi kalian jangan tanya lagi guys di kolom komentar Bang, bisa nggak menggunakan aplikasi Qt? Jawabannya nggak bisa ya guys ya Jadi di dalam video ini udah gue jawab ya guys ya Kalau menggunakan aplikasi Qt ataupun aplikasi Thermoog Itu nggak bisa ya guys ya Oke, kalau udah kalian masuk ke dalam folder performance-nya Disini langsung aja kalian buka aja buat file txt read before use ini ya guys ya Nah, jadi di dalam file txt ini ya guys ya Kalian itu bisa baca-baca lagi buat fitur-fitur atau kegunaan dari modulnya ya guys ya Dan juga untuk command install, command uninstall-nya juga bisa kalian salin paste guys Di dalam file txt ini Oke, kalau udah disini buat command install-nya ya guys ya Yang ini langsung aja kalian salin atau kalian copy aja ya guys ya Nah, seperti ini Nah, kalau udah kalian salin Disini kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian Dan kalian masuk ke aplikasi Breven kalian masing-masing ya guys ya Nah, disini kalau udah masuk ke aplikasi Breven Kalau kalian menggunakan Breven Langsung aja kalian masuk ke extra command ya guys ya Dan kalian tinggal paste aja buat command install-nya yang udah kalian salin tadi kesini guys Nah, seperti ini Kalau udah seperti ini, kalian tinggal klik aja tombol kirim ini ya guys ya Buat proses pemasangan modulnya Dan disini kalian tunggu aja sampai prosesnya selesai ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke guys, jadi disini buat proses pemasangan modul performance tweak versi 4.6 revivered-nya ya guys ya Udah selesai Nah, kalau udah selesai tampilannya di aplikasi Breven itu seperti ini guys Kalau udah seperti ini, udah sukses atau udah selesai ya guys ya Dan disini kalian juga bisa lihat notifikasi dari HP kalian Tapi untuk notifikasi ini tuh Nggak semua HP itu ada ya guys ya Untuk dapat notifikasi dari aplikasi sell seperti ini guys Hanya untuk Android 11 ke atas aja ya guys ya Setau gue yang ada notifikasinya seperti ini Nah, jadi disini ya guys ya Ada notifikasi kalau modulnya itu udah sukses di install ya guys ya di HP kita Nah, selanjutnya disini kalian langsung aja guys Uji tes performa HP kalian buat bermain game ya guys ya Kalau kalian udah install modulnya di HP kalian seperti ini Kalian bisa coba aja atau buktiin aja sendiri ya guys ya Di HP kalian masing-masing Apakah modul ini tuh work atau nggak ada HP kalian Kalian tinggal coba dan buktiin aja sendiri ya guys ya Oke guys, selanjutnya disini gue mau kasih tau ke kalian Cara untuk uninstall modulnya Atau cara hapus modulnya dari HP kalian Nah, jadi caranya itu gampang ya guys ya Untuk modul performance tweak kali ini guys Caranya itu kalian tinggal reboot device aja ya guys ya Atau nyalakan ulang HP kalian Maka otomatis buat modul file tweak dan lainnya Dari modul performance tweak ini ya guys ya Bakalan kehapus dari HP kalian guys Jadi seperti itu ya guys ya Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya Buat modul performance tweak versi 4.6 revival ya guys ya Dari Real Jawa Kalian download aja link downloadnya Gue simpan di kolom komentar video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you Bye